Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sobat Bantenews Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat Dan hari ini ketemu saya lagi bersama Dini Tentu saja kita masih ngobrol-ngobrol santai bersama Bantenews Tapi kali ini bukan cuma santai yang pasti bakal berisi Karena kita akan membahas sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan sama masyarakat Banten Khususnya ini di wilayah lebaran Tapi ngomong-ngomong lebak nih Sobat Bantenews Hari ini saya sudah bersama dengan putra lebak asli Ini putra kebanggaan lebak asli Ini saya sedang bersama dengan Bapak Rutrandes Haji Ibn Makmur Gimana kabarnya Bapak? Baik, Alhamdulillah Berkah doa Dini Alhamdulillah Dan juga seluruh masyarakat Banten ya Pak ya Karena beliau saat ini sedang mengenyam amanah Menjadi anggota Dewan untuk DPRD Provinsi Banten untuk fraksi PKS Dan kebetulan karena beliau adalah seorang sekretaris dari Pansus Khusus untuk sebuah Raperda yang sedang kita bahas Yang sedang saat ini masih dalam proses perencanaan Yaitu Raperda Pemerintahan Desa Adat Nah ini adalah sesuatu yang seksi didengar Untuk masyarakat Banten nih khususnya Ini kita akan berbicara mengenai ini Selama kurang lebih beberapa menit ke depan Kita boleh awali ya Pak Ip Kalau berbicara Banten Ini kan Jangankan bagi kita gitu Bagi masyarakat luar aja ini sangat Apa ya Seksi lah begitu istilahnya Banyak sekali masyarakat luar dari Banten yang ingin meneliti Yang ingin hadir kesini Mungkin hanya untuk khusus wisata jauh-jauh gitu ya Padahal misalnya dia dari Bahkan ada teman-teman saya dari luar negeri pun Sampai hanya ingin melihat Prosesi adat yang ada di Banten Misalnya ada Serentown punya Cisungsang Ada Sebabaduy punya Milik warga Kanekes gitu kan Gimana nih Pak Ip Kabar dari wilayah-wilayah Desa-desa adat Yang ada di daerah sana kira-kira Baik terima kasih Mbak Dini Selamat sore Terkait dengan Khazanah ya Budaya yang ada di provinsi Banten Khususnya di Kabupaten Lebak Ini beragam Tadi yang sudah disebutkan Ada budaya Baduy Dengan sebab Baduy nya Ke Kabupaten dan Provinsi Kemudian ada juga Budaya Serentown Yang dilakukan di Kesepuhan Cisungsang Kesepuhan Cipta Gelar Kesepuhan Cicarucum Dan kesepuhan-kesepuhan lain Seperti hanya kesepuhan Citore Kesepuhan Guradok Ini hidup yang Budaya yang hidup di Kabupaten Lebak Khususnya Lebak Selatan ya Khususnya Lebak Selatan maka Ada perkumpulannya yang disebut dengan Sabaki Yaitu Persatuan Masyarakat Adat Banten Kidul Nah Banten Kidul ini Salah satunya hidup di Kecamatan Cibaber Kabupaten Lebak Dan Kecamatan Cibaber ini Kecamatan paling ujung di Provinsi Banten Yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat Yaitu Kabupaten Sukabumi Oke Begitu luas Ini kan kita Yang kita ketahui saja Yang sudah Yang sudah diketahui Bahasa Rakyat Umum itu Ada Guradok Iya Kemudian desa Cisungsang Yang sangat terkenal dengan Serentaunnya Kemudian ada Ciherang 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 Ada Citorek juga Yang kaya akan Tambang emasnya Kemudian ada Cicarucuk Nah yang akan Kita Kira-kira Pemerintah akan Olah Yang akan Dibuat Untuk mereka Saudara-saudara kita yang berada Di daerah adat ini Apa sih yang mendorong Akhirnya Kita naikkan ini Sebagai Raperda Ya Sebetulnya Lebak Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lebak Sudah punya perda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan masyarakat adat Artinya bagaimana Mereka dilindungi Mereka diberdayakan Dengan Tetap Melestarikan budaya-budaya Yang ada Di Kabupaten Lebak Khususnya tadi Kesatuan Banten Adat Banten Kidul Kesatuan Adat Banten Kidul Ini dipelihara Dan sudah diperdakan Di Kabupaten Lebak Nah Saat ini Yang Masuk ke provinsi Sesungguhnya Bukan dari sisi Pemberdayaannya Bukan juga dari sisi Pelestarian budayanya Akan tetapi Ada desakan Ada permohonan Dari Desa yang Masuk ke Pemerintah Provinsi Banten Yaitu Untuk Segera Diterbitkan Perda Mengenai desa adat Walaupun Penetapan desa adatnya Itu Bukan kewenangan Pihak Provinsi Banten Akan tetapi Penetapan Desa adatnya Adalah Akan diatur Oleh Pemerintah Kabupaten Kota Kalau berbicara Lebak Nanti yang akan Menetapkan Apakah itu Masuk desa adat Atau tidak Adalah Pemerintah Kabupaten Lebak Ya Tentunya Yang jadi dasarnya Pemerintah Kabupaten Kota Belum bisa Menetapkan Menjadi desa adat Apabila Belum ada Perda Provinsinya Begitu Baik ini adalah Sebuah dorongan Dorongan Perda yang sedang kita buat ini Untuk mendorong Masing-masing Pemerintah Kabupaten Dan kota Untuk menetapkan Peraturannya sendiri Terhadap desa-desa adat Yang berada di Letak geografisnya Betul Nah kalau begitu Saya dengar kan ini Masih dalam proses Pengelahan ya Betul Kira-kira Bakal dibawa kemana nih Arahnya gitu Apa yang kita ketahui Bersama kan Desa adat Mereka kan punya Punya apa ya Punya Kebiasaan adat sendiri Tradisi adat sendiri Punya kekayaan alam sendiri Punya hukum adat sendiri Bahkan Betul Kira-kira Bahkan sampai jatohnya Ke kepala Kepala ini ya Kepala desa Atau kepala adat Nah ini Boleh dikasih gambaran Secara implikatif Nggak nih Pak Kira-kira bakal Apa nih Apakah nanti Ketua adatnya Akan kita sebut Dengan sebutan lain Atau gimana Secara Awam nih Baik Sebetulnya pertama Kita bicara dari Kronologis ya Bahwa tadi Sudah saya singgung Di awal Bahwa ada Pengajuan Pada saat Seba Baduy Di Provinsi Banten Dimana Kesatuan adat Baduy Menginginkan Agar desanya Ditetapkan sebagai Desa adat Kemudian Yang disebut tadi Desa Kanekes Kemudian juga Ada surat Dari desa Guradok Ingin adanya Penetapan Desa adat Namun Kembali Bahwa Penetapan desa adat Itu adalah Kewendangan Pihak Kabupaten Kota Dalam hal ini Kabupaten Lebak Selanjutnya Perda yang Kita bahas Yang akan kita bahas Di Provinsi Banten ini Tidak pada Spesifikasi Mengenai Tadi Tatanannya Tidak berbicara Apa Tradisinya Adatnya Tidak Perda ini Hanya mengatur Tentang Pengisian Pengisian Jabatan Kepala Desa Adat Kemudian Masa Jabatan Kepala Desa Adat Kemudian Yang ketiga Mengenai Kelembagaan Desa adat Itu sendiri Jadi tidak Spesifik Kita berbicara Bagaimana itu Kesepuhan Kemudian Kewendangan Kesepuhan Dan lain Tidak Tidak berbicara Tentang itu Perdaannya Hanya Sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terterah Dalam pasar 109 Bahwa Pengisian Jabatan Kepala Desa Adat Kemudian Masa Jabatan Kepala Desa Adat Ditetapkan Melalui Perda Provinsi Baik Nah Kemudian Kalau berbicara Teknis Kelembagaannya Ini apa yang Akan Kira-kira Kebijakan Akan dibuat Sebetulnya Sebetulnya Kelembagaan Desa Adat Itu Tadi Apa yang Disampaikan Mbak Dini Artinya Masyarakat Adat Sudah Punya Lembaga Tersendiri Ini Hanya Sebagai Payung Hukum Saja Sebagai Payung Hukum Bagaimana Lembaga Adat Ini Betul-betul Diakui Oleh Negara Dan Memang Mereka Bisa Berperan Sesuai Dengan Adat Masing-masing Nah Ada Regulasi Yang Akan Kita Bahas Di Pansus Nanti Sekali Lagi Regulasinya Hanya Terbatas Pada Kewenangan Provinsi Nah Kewenangan Provinsi Ini Tadi Sudah Saya Sebutkan Di Awal Nanti Mengenai Penetapannya Bagaimana Cara Musawarah Dan Lain-lain Lebih Detail Akan Diatur Dalam Perdanya Kabupaten Ip Dan Juga Seluruh Sobat Banten News Kita Masih Akan Membahas Lebih Dalam Kita Akan Kupas Tuntas Apa Sebenarnya Ini Raperda Pemerintahan Desa Adat Ini Tapi Setelah Jedaya Yang Satu Ini Tetap Dingobrol Santai Bareng Banten News Anggota Dewan Provinsi Banten Kembali Mengunjungi Masyarakat Dalam Rangka Kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2021 2022 Ip Makmur Anggota Dewan Provinsi Banten Dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Melakukan Kegiatan Reses Di Kampung Cibias Desa Cidikit Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Pada Hari Jumat 26 Februari 2021 Pada Kesempatan Itu Ip Makmur Menerima Aspirasi Dari Masyarakat Terkait Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Wajib Belajar Madrasah Dinia Ah Yah Runas Salah Seorang Warga Kampung Cibias Berharap Aspirasi Dan Harapannya Bisa Direalisasikan Datuk Eson Dari Peraturan Sampai Edira Baha datang Tenggara Terus Tenggara Iskari Tenggara Berkawis Tenggara Sampai Tenggara Bapak-bapak, Ibu-ibu Ia salah bersama Depan Sakoratiamat Ayat Orang Nyaruhim Badung Unek-unek Siburin Pesabih Pertawis Perda 12 Tahun 25 Pertawis Wajibinia Pak Anggung tinama Eta Bumuninia Bisa Kedemogilan Saat membuat Eta Hayat Diupaya Bumuninia Sereja Ketera Aku inti nama Upamitiasa Bapak Mas Berang-berang Satu Rokisi Bakten Upamitiasa Aku suka tempat Aku suka tempat Ketiasa Aku suka tempat Pembayar Upamitiasa Ketiasa Saya cediki Saya cediki Ketiasa Aku itu Ketiasa Dan Tari Alhamdulillah Ya Pak Bumur Pak Dewanya Ketiasa Nyubang Pembunan Kat Dera TTA Arami Ketias Pak Tos Nge-rekam Itu Pak Dewanya Mudah-mudahan Diperhatikan Assalamualaikum Pak Makulah Terima kasih Atas Aspirasinya Kewakilan Kewakilan dari Masa Tenggara Insya Allah Ini bagian dari Perjuangan kita Yang akan kita Sampaikan kepada Dinas terkait Dalam kesempatan ini Iib Makmur Menyampaikan terima kasih Kepada warga yang Sudah menyempatkan Waktunya untuk hadir Iib Makmur dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten Menyampaikan Tentang poin-poin Mengenai Peraturan daerah Yang akan Dibahasnya Pada bulan Maret Tentang Fasilitas Pondok Pesantren Pengelolaan Zakat Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tidak hanya Menerima aspirasi Dari masyarakat Sosialisasi Protokol kesehatan Seperti Memakai masker Menjaga jarak Dan tersedianya Tempat cuci tangan Diterapkan Pada acara Reses Sekali ini Dilakukan untuk Mencegah penularan COVID-19 Terima kasih Yang pertama Saya ucapkan Terima kasih banyak Kepada warga Kampung Cibias Desa Cidikit Kecamatan Baya Yang telah menerima Reses saya Dr. Andes Iib Makmur Anggota DPRD Provinsi Banten Dari Dapil Lebak Unsur dari PKS Sekali lagi Yang pertama Saya mengucapkan Terima kasih Atas penerimaannya Yang kedua Terkait aspirasi Yang kita tampung Pada hari ini Insya Allah akan kita Sampaikan pada Rapat Paripurna Dan Insya Allah Kita perjuangkan Sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi Insya Allah Pada bulan Maret Kita akan membahas Tiga perda Pertama perda Pertama perda Fasilitasi Pondok Pusantren Kedua perubahan perda Tentang pengelolaan Jakat Dan yang ketiga Perda tentang Pemberdayaan masyarakat desa Juga kita Dalam reses ini Senantiasa menggunakan Protokol sehat Dengan ketat Satunya warga Yang hadir Diwajibkan Pake masker Dan senantiasa Jaga jarak Juga disediakan Tempat cuci tangan Muhtar Aparat desa Cidikit Yang mewakili Kepala desa Cidikit Mengungkapkan Pihaknya sangat Berterima kasih Kepada anggota DPRD Provinsi Banten Yang sudah hadir Di desanya Dan berharap Kedatangannya Membawa berkah Lalu menjadi Hal yang positif Alhamdulillah Kami sudah mendapatkan Sambutan Baik Apa gitu Tanggapan baik Dari pihak Dewan Yang sudah datang Kesini Dan Mungkin disini Banyak aspirasi Dari masyarakat Gitu ya Yang mungkin Diajukan ke Dewan Mungkin dari kami Mohon maaf Yang mungkin itu Aspirasi masyarakat Gitu ya Ada pun Misalkan Terlaksana atau Tidaknya Mungkin itu Ada perhitungan Dari Bapak Dewan Sobat Bantenius Balik lagi Masih di podcast Wakil Rakyat Kali ini Bersama Wakil Rakyat Putra Lebak Lagi-lagi Saya kenalkan Ini bersama Dengan Bapak Dutrandes Haji Ip Makmur Mungkin disana Yang nonton Sobat Bantenius Sudah banyak yang kenal Karena sosoknya Lumayan Famous ya Di kalangan Masyarakat Lebak ya Kalau tadi Sobat Bantenius Dan juga Pak Ip Kita sudah membahas Alasan-alasan Yang melatar belakangi Akhirnya Pemerintah Provinsi Banten Mulai Membuat Raperda Untuk pemerintah Desa adat ini Selain adanya dorongan Untuk masing-masing Pemerintah Bupatan dan kota Untuk membuat Peraturan daerah Turunan Tapi juga Akan Mengatur tentang Teknis kelembagaan Dan juga Teknis kepala daerah Dan lain sebagainya Itu dikembalikan Kepada Masing-masing Pemerintah Kabupaten dan kota Yang memiliki Letak geografis Dari desa adat tersendiri Namun Saat ini kita Karena Lagi ngobrolnya Sama sekretaris Pansusnya nih Gak ada salahnya Dan mungkin rugi Justru kalau misalnya Kita gak nanya Bagaimana prosesnya Hingga hari ini Pak Ip Silahkan Baik Pada saat ini Kita sudah terbentuk Pansus melalui Paripurna DPRD Provinsi Banten Dan saya Diamanahi Selaku sekretaris Pansus Raperda Tentang pemerintahan Desa adat Saat ini Kita sudah Melakukan Dua kali Tiga kali ya Tiga kali Rapat Pansus Yang pertama Rapat penjadwalan Kapan mulai Pansus Kemudian Siapa saja yang diundang Dan lain-lain Kemudian Rapat kedua Expos dari pengusul Dalam hari ini Eksekutif Tadi yang sudah saya sampaikan Latar belakangnya seperti apa Urgensinya seperti apa Kenapa perda ini harus dibahas Kenapa perda ini harus ditetapkan di provinsi Dan hari ini Tadi siang Pagi sampai siang Kita mulai berdiskusi Antara pengusul dengan tim Pansus Dan ke depan Insya Allah Dalam pekan depan Kita akan mengundang stakeholder Dalam hari ini Kita ingin mendengarkan Masukan-masukan dari Masyarakat adatnya itu sendiri Kemudian juga Pemerintah yang ada di situ Ada kepala desanya kita undang Kemudian juga ada Apa namanya Organisasi-organisasi Adat Ya Mungkin saja Salah satunya saya sebutkan Sabakinya kita undang Kemudian aliansi masyarakat adat nasional Kita undang Harapannya kita mendapatkan Masukan yang comprehensive Dari perda ini Karena ini adalah sejarah Artinya jangan sampai kita melakukan Sejarah yang kurang tepat Makanya insya Allah Setelah itu juga kita akan Melakukan peninjauan lapangan Artinya sesungguhnya seperti apa Badu ini seperti apa Kemudian Pemerintahan-pemerintahan tadi Yang disebutkan Guradok atau Citorek Nah kita ingin melihat sesungguhnya Kebutuhan mereka Secara real Di lapangan seperti apa Nah nanti Pansus yang pada akhirnya Dari masukan-masukan ini Kita akan godok Dan kita akan Bahas bersama-sama Antara Eksekutif dengan Legislatif Supaya menghasilkan Klausul-klausul Batang tubuh yang Sedikit Mendekati Kesempurnaan Begitu Mbak Di Baik kurang lebih Masih akan dilakukan Lagi Proses audiensi Kalian proses Diskusi dengan Hektakeholder Dan lain sebagainya Namun Sejauh ini Boleh dibocorkan gak Pak Kurang lebih Apa yang Sudah Kira-kira akan Dirangkai Iya Hari ini sebetulnya Walaupun kita belum audien ya Saya secara pribadi Memang sudah mendapatkan Beberapa Masukan Ya Beberapa masukan Dari masyarakat Yang Yang mereka ada Di lingkungan masyarakat adat Baik itu melalui Aplikasi Whatsapp Kemudian juga media-media lain Ya Mereka menyampaikan aspirasinya Nah ini juga sebagai catatan-catatan kami Yang insya Allah nanti sebagai bahan pertimbangan dalam Apa namanya Dalam pembahasan pansus Nah Nah aspirasi-aspirasi ini Kita tampung semua Ya Pro kontra dalam sebuah Apa namanya Dalam sebuah rapernah Itu sudah Sebuah kemestian Apalagi kita di lembaga politik ya Artinya Yang ini maunya begini Yang itu maunya begini Nah kita coba di pansus Nanti Mempersatukan Perbedaan-perbedaan ini Menjadi sebuah Apa namanya Keputusan yang betul-betul maslahat Buat masyarakat adat Begitu Ya Kalau tadi saya melihat sedikit Gambaran dari Naskah Yang mungkin Akan kita Akan Bapak dan teman-teman Bahas Ini Ada spesifik Mengenai masing-masing wilayah Kemudian masing-masing kabupaten dan kota Kira-kira kebijakan apa yang akan diberikan Kepada masing-masing kabupaten dan kota sendiri Sebetulnya kan tadi Sudah saya sampaikan di awal Bahwa kebijakan penentuan desa adat ini Adalah kebijakan penuh daripada Kabupaten dan kota Nah artinya Mereka yang mengatur lebih detail Tentang Kewenangan-kewenangan di masyarakat adat Nah Karena provinsi tidak mengatur mengenai teknis di lapangan Terkait dengan Apa namanya Di luar kewenangan yang tiga itu Maka sekali lagi Kewenangan secara detail Mengenai Kesukuhannya Bagaimana teknis bermusawarahnya Itu diatur dalam Perda kabupaten dan kota Begitu mbak ini Jadi dikembalikan lagi Kepada perda kabupaten Nah dalam hal ini tentunya bukan peraturan bupati ya Dalam hal ini perda Kalau perda berarti nanti akan ngobrol Akan dibahas bareng Antara eksekutif dan legislatif tingkat kabupaten Tapi sejauh ini Respon Respon dari masyarakat Yang sudah Setidaknya Ada koneksi dengan Pak Iyib mengenai Perencanaan ini Kira-kira positif Atau adanya Pro kontra misalnya Beragam ya Beragam Beragam Artinya Masyarakat adat yang Tadi memahami betul tentang konteks ini Banyak yang Ini yang ditunggu-tunggu Nah kemudian ada juga Kami mau tahu Bagaimana sih isi dari perda itu Gitu kan Nah ada juga yang kritik Wah ini tidak pas yang begini Yang ini kami mintanya begini Nah itu Tadi Salah satu bagian daripada aspirasi Yang akan kami bawa ke dalam rapat pansus Agar memang sekali lagi Batang tubuh dari pansus ini Batang tubuh dari rap perda ini Betul-betul maksimal Gitu Nah tanggapan-tanggapan dari masyarakat Sekali lagi termasuk teman-teman pansus yang lain Gitu Dia membuka diri Melalui media-media yang ada Melalui channel-channel yang ada Mereka menampung aspirasi-aspirasi itu Dan itu akan kita bawa Dan mudah-mudahan nanti aspirasi yang masyarakat sampaikan Sekali lagi jadi bahan kami ya Dalam menentukan Menentukan kebijakan yang ada dalam rapat pada ini Iya baik Kalau saya melihat berita yang beredar ya Di masyarakat Banten ini kan Baik dari gubernur kita sendiri Kemudian wakil gubernur kita Dengan dorongan bahwa Masyarakat adat atau desa adat ini harus dilestarikan Betul Ini komentar Pak Iyib gimana nih? Terkait dengan adat Ini saya sepakat Saya sependapat bahwa tradisi-tradisi yang Saat ini tumbuh dan berkembang Khususnya di masyarakat Banten Kidul Ini perlu dilestarikan Selagi tidak bertentangan dengan hukum tentunya ya Ada tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Baik itu hukum negara maupun hukum agama Maka tradisi ini perlu dikembangkan Tradisi ini perlu dilestarikan Sebagai apa namanya Sebagai budaya ya Sebagai budaya dan ciri khas Banten Apa yang di awal-awal tadi Mbak Dini sampaikan Bahwa Banten ini punya keunikan tersendiri gitu ya Sampai orang luar negeri datang hanya ingin meneliti bagaimana Budaya-budaya yang hidup di Baduy Budaya-budaya yang hidup di wilayah-wilayah keolotan gitu Nah ini sekali lagi saya sepakat saya sependapat dengan pelestarian budayanya Selagi budaya ini sekali lagi tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada Nah masyarakat adat punya norma adatnya tersendiri akan tetapi kita kan hidup di negara kesatuan Republik Indonesia Dan kebanyakan masyarakat yang hidup di lingkungan masyarakat adat itu beragamanya muslim Nah maka sekali lagi tentunya tidak boleh berbenturan dengan keyakinannya masing-masing Tapi kalau dari sisi Pak Iyib sendiri sebagai Putra Lebak nih ya Kira-kira akan berjalan beriringan gak sih Perda yang akan dibuat dengan adat dan kebiasaan yang sudah masyarakat adat sendiri laksanakan Sekali lagi saya garis bawahi bahwa perda ini kan hanya mengatur tentang pengisian Pengisian jabatan kepala desa, kemudian masa jabatan kepala desa, kemudian penguatan kelembagaan Artinya tidak mengatur secara detail terkait dengan pelaksanaan tradisi Terkait dengan pelaksanaan adat yang ada dan sudah hidup di lingkungan masyarakat Jadi perda ini tidak mengatur sama sekali tentang itu Yang diatur dalam perda ini sesuai tadi amanah daripada undang-undang nomor 6 tahun 2014 Khususnya pasal 109 Pasal 109 ini mengamanahkan mengenai pengisian jabatan kepala desa adat Kemudian masa jabatan kepala desa adat ditentukan oleh perda provinsi Nah jadi tidak spesifik gitu ya Tidak spesifik mengatur tataman kehidupan masyarakat adat Mungkin nanti setelah perda ini dibuat kita akan baru bisa mengetahui lagi secara spesifik dari masing-masing kabupaten dan kota itu sendiri Nah itu akan ada implikasi, akan ada sebab akibat ya Ketika memang perda kabupaten dan kota bahkan sudah ditentukan bahwa desa A ini masuk desa adat Nah desa B masuk desa adat Nah itu tentu akan ada sebab akibatnya, ada implikasinya dari perda itu Dan itu tidak bisa kita mengangan-angan Nah akan seperti apa? Tentunya kita menunggu dari setelah perda ini disetujui Kemudian satu tahun kemudian perda kabupatennya juga dibentuk Nah baru disitu bisa, baru mengevaluasi bagaimana desa adat ini berjalan dengan baik atau tidak Baik sangat cukup jelas sekali ya Sobat Bantunius penjelasan dari Pai Ips, laku sekretaris dari Pansus Raperda Pemerintah Desa Adat Namun kita masih akan ada satu segmen lagi nih Jadi Sobat Bantunius pastikan abis ini nonton Karena kita akan membahas mengenai rahasia setelah yang satu ini Anggota Dewan Provinsi Banten kembali mengunjungi masyarakat Dalam rangka kegiatan reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021 Iib Makmur anggota Dewan Provinsi Banten dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Melakukan kegiatan reses di Kampung Sasak Simpang Karamat, Desa Lebak Kesik, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak Pada Senin 14 Juni 2021 Turut hadir dalam acara reses kali ini, tokoh masyarakat, mantan anggota DPRD Kabupaten Lebak Dan dihadiri juga oleh Ketua DPC Banjarsari, Partai Keadilan Sejahtera Dalam kesempatan ini, Iib Makmur menyampaikan terima kasih kepada warga yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir Iib Makmur dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten menyampaikan tentang tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Serta tujuan dari acara reses tersebut Sosialisasi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan kewajiban untuk mencuci tangan di saat pandemi COVID-19 Tidak lupa disampaikan di pertemuan kali ini Pihaknya juga menyampaikan tentang bahaya virus COVID-19 dan pentingnya menjaga kesehatan Pada kesempatan itu, Iib Makmur menerima aspirasi dari masyarakat terkait bantuan untuk Pondok Pesantren Otim, salah seorang warga kampung Sasak Simpang Karamat, berharap aspirasi dan harapannya bisa direalisasikan Jadi tadi beri hal masalah tentang program yang ada di pemerintah itu tentang Pondok Pesantren Ini ada enggak Pak untuk DTA? Dikarenakan itu, sepalaupun saya bukan kepala sekolah DTA-nya Berhubungan ada CS di sini Pak Uji dengan saya sama mengajar di DTA Dikarenakan ini tempatnya sudah bok-brok, sepotong Jadi sekarang sudah tidak layak untuk dipakai Apakah itu, untuk itu ada atau tidak ada? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada warga Kecamatan Banjarsari yang telah menerima reses saya pada saat ini Kemudian Alhamdulillah ada banyak aspirasi yang kami tampung Salah satu aspirasinya adalah permohonan bantuan Pesantren dan Madrasah Dinia Perlu disampaikan bahwa untuk Pesantren, Provinsi Banten sudah menggulurkan bantuan dari tahun 2018, 2020, dan 2021 Kemudian juga aspirasi tentang Madrasah Dinia ini bisa melalui mekanisme pengajuan Hibah dan Bansos di Provinsi Banten Mengalami aplikasi Hibah Insya Allah kita perjuangkan dan mudah-mudahan aspirasi masyarakat ini bisa terrealisasi Terima kasih kepada anggota Dewan Pak Kiai Dr. Andres Haji Ip Makmur Yang telah menemui masyarakat Kecamatan Banjarsari, Desa Lebang Kesik dan Desa Lebang Jaya dan Taman Sari Tiga desa kumpul dalam rangka mengikuti ajakan reses Pak anggota Dewan ini Kemudian Pak Kiai Ip ini memang sudah familiar di tiga desa ini Mudah-mudahan Pak Kiai Ip ini terus melangkahkan apa yang diamanatkan oleh partenya dari partai kadenya setelah Sobat Banten News masih di podcast Wakil Rakyat Hari ini kita bersama dengan salah satu Wakil Rakyat Ini saya mau manggil Kang tapi takutnya katanya Sudah senior Jadi mau manggil kakak juga jauh juga seniornya Jadi manggil Pak Ip aja Pak Ip ini merupakan salah satu anggota Dewan dari fraksi PKS Yang juga saat ini sedang menjadi Sekretaris Pansus untuk Raperda Pemerintah Perataan Desa Nah sebenarnya obrolan kita tadi sudah panjang nih Sobat Banten News Mungkin kalau misalkan ketinggalan boleh lihat di segmen sebelumnya Saat ini kita sudah sampai pada bagaimana nih Pak Sejauh ini kira-kira implikasi dari Raperda yang akan Jika nanti sudah selesai implikasinya kira-kira Yang pertama tadi dari awal sudah disampaikan bahwa Raperda ini kan menampung aspirasi masyarakat Jadi maka berimplikasi berarti aspirasi masyarakatnya tersahurkan Kemudian yang kedua juga mendorong terbentuknya desa adat Di kabupaten kota yang menetapkan Kemudian yang ketiga melaksanakan amanah undang-undang Nah undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 109 Nah ini ketika perda ini sudah disahkan Maka ada salah satu amanah Dimana amanahnya satu tahun setelah perda ini ditetapkan Maka kabupaten kota yang mempunyai masyarakat adat atau punya tatanan desa adat Dipersilahkan untuk menentukan atau menetapkan desa-desa adat Nah maka implikasinya kemungkinan akan bermunculan nih Desa-desa adat yang mengajukan kepada kabupaten kota Akan tetapi kabupaten kota tidak serta-merta setiap ajuan untuk jadi desa adat diterima Tentunya untuk menjadi desa adat ini ada aturan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Dan itu akan diatur secara detail nanti diperdanya kabupaten kota Nah kalaupun umpamakan tiba-tiba ada satu desa Saya kan punya budaya nih, saya punya tradisi nih begini Nah itu nanti akan ada tim supervisi Artinya tidak serta-merta supervisi ini sudah berapa lama adat ini berjalan Kemudian bagaimana hubungannya dengan kelembagaan masyarakat adat Nah ini akan ada tim supervisi atau ada supervisor terkait dengan penentuan desa adat Dan secara detail sekali lagi pasti akan diatur dalam perda kabupaten kota Mengenai penetapan desa adat itu Jadi kembali lagi agar perda ini efektif Ya kembali lagi kepada masing-masing dari kabupaten kotanya masing-masing sendiri Karena tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa Perda provinsi ini hanya mengatur tadi tiga hal pertama mengenai kelembagaannya Yaitu pemerintahan desa adatnya Kemudian yang kedua pengisian, tata cara pengisian jabatan kepala desanya Yang ketiga mengatur juga masa jabatannya Artinya kalau masa jabatan kepala desa pemerintah saat ini kan 6 tahun ya 6 tahun kemudian 3 periode Nah apakah hanya akan disamakan atau tidak nanti tergantung daripada teman-teman pensus Kalau teman-teman pensus memakan mengendaki desa adat membeda aja Sudah umpamanya nih Jadi 8 tahun umpamakan atau jadi 5 tahun itu kan tergantung daripada rekan-rekan pensus nanti yang membahas Kemudian periodisasinya Kalau desa pemerintah kan 3 periode gitu ya Berturut-turut atau tidak berturut-turut Nah pemerintahan desa adat boleh nggak umpamakan jadi 4 periode Nah ini juga tergantung daripada kesepakatan pensus Nah ini belum bisa kita simpulkan karena ini baru pada proses pembahasan Nah itu nanti tergantung daripada perjalanan pembahasan, perjalanan rapat-rapat di dalam pensus Tentunya setiap anggota pensus punya ide, setiap anggota pensus punya pikiran-pikiran yang akan dicurahkan, yang akan ditumpahkan dalam pembahasan pensus secara detail Dan juga bukan berarti dengan adanya peraturan ini Kemudian jangan-jangan tanda kutip akan banyak desa adat-desa adat baru yang muncul karena untuk mengajukan diri sebagai desa adat Karena merasa sudah memenuhi regulasi misalnya Kemudian dan itu kembali lagi ya Pak ya dibalikan kepada pemerintah kota dan kebupaten itu sendiri Betul, betul begitu Iya dan mungkin nih sebelum kita berpisah nih Pak Ip sebagai putra Lebak harapannya untuk desa-desa adat yang berada di sekitaran Lebak? Pertama memang sekali lagi saya berharap bahwa tradisi budaya yang ada di Lebak yang sudah berjalan lama ini tetap bisa dilestarikan Tentunya tanpa mengurangi nilai-nilai yang sudah berkembang di masyarakat Yang kedua juga mudah-mudahan dengan terbitnya perda pemerintahan adat ini betul-betul dikaji lebih dalam lagi Apakah memenuhi syarat untuk menjadi perda adat Jangan sampai dia memakan karena tergesa-gesaan ya Tergesa-gesaan ingin menjadikan desa adat akan tetapi di satu saat merasa kurang pas Tentunya ini perlu kajian, perlu pendalaman Jangan sampai sekali lagi keputusan-keputusan yang diambil, keputusan yang tergesa-gesa Ya menurut saya, saya berharap Lebak ini semakin sejahtera Lebak ini lebih maju gitu kan Dan Lebak ini dengan budayanya yang ada tadi Badunya, Cisungsangnya dan lain sebagainya Betul-betul menjadi khasana keunikan Provinsi Banten Dan mudah-mudahan dengan budaya yang ada di Kabupaten Lebak ini bisa mengangkat harkat dan martabatnya masyarakat Banten secara keseluruhan Amin ya, amin ya Rabbala Alamin Dan Sobat Banten News di podcast Wakil Rakyat kali ini nampaknya sudah tidak terasa Dari tadi kita sudah ngobrol mengenai Lebak, kemudian Raperda, peraturan pemerintah desa Yang mudah-mudahan kita doakan semua masyarakat Sobat Banten News Semoga lancar hingga membawa manfaat kepada seluruh masyarakat Banten Itu dia tadi membawa harkat martabat dan juga menambah kebanggaan tersendiri ya Buat kita, warga Banten terutama Sobat Banten News yang lagi hari ini nonton Sobat Banten News nampaknya dini hari ini pamit Mungkin Pak Ip boleh disampah Sobat Banten News? Terima kasih kepada Banten News yang telah live pada hari ini Harapannya juga apa yang saya sampaikan dalam Raperda ini tentu masih banyak kekurangan Maka kami dari Pansus meminta masukan, meminta saran Dipersilakan datang kepada Pansus DPRD Provinsi Banten Agar sekali lagi Raperda ini betul-betul maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat Banten Demikian, terima kasih Mbak Dini nih ya Terima kasih dan terima kasih semuanya Bilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di podcast Wakil Rakyat selanjutnya Terima kasih kerana menonton!